Sirloin ya, kalau sirloin itu khas luar, kalau tenderloin khas dalem. Nah kalau dalam bahasa Sunda, namanya Siner. Wah, kalau lihat penampilannya ya. Kalau olahragawan minumnya air putih ya. Air putih. Karena itu sehat, ini dari dulu nggak berubah ya, berat badan pun tetap ya. Ada nambah. Tapi sedikit sekali ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Spesial, kesedotan. Ini yang namanya Sineret ya. Apa artinya Sineret itu? Sineret, sirloin mungkin. Sirloin, kalau sirloin itu khas luar, kalau tenderloin khas dalem. Nah kalau dalam bahasa Sunda, namanya Sineret. Wah, kalau lihat penampilannya ya. Ini memang empuk ini kayaknya. Seempuk roti gitu ya. Katanya, boleh dicoba. Oke, saya coba. Wah, ambil dua dulu. Oke. Kecapnya harus agak banyak. Agak banyak ya? Oke, silakan. Katanya Christian, kecapnya harus banyakan. Tapi saya kalau mau nyobain sate ya, justru saya nggak pakai kecap dulu ya. Soalnya saya mau pengen rasakan dagingnya itu ya, kayak apa tuh. Wow. Bener. Nggak sempuk roti sih. Tapi empuk banget. Dan bumbunya, rasa dagingnya itu ya. Manus. Oh, enak banget. Enak banget. Boleh, boleh, boleh. Ketawa dia. Soalnya memang ternyata terbukti. Hmm. Oke, sekarang berarti tinggal nyobain ini ya dong ya. Gule sum-sum. Wah. Saya siramkan ke atas nasi dulu kuahnya. Wah, tapi ini tulang-tulang ya. Terus sum-sumnya, oh di dalamnya sini. Ya, harus pakai ini. Oke, ini berarti diangkat begini. Terus pakai sedotan. Gayanya itu kayak ini. Kayak sob kaki yang dari langsa. Sob kaki lembu. Yang juga ada sum-sumnya. Jadi gini. Wah, ditusuk-tusuk dulu ya. Soalnya mungkin dia belum selalu hancur. Wah. Kepluk gitu ya, makhluk. Mulus banget. Mulus banget. Dia lari itu aja ya. Tapi terasa sempat, terasa tuh. Rasanya enak banget. Tapi jangan lupa. Harus ada sayur. Nah, itu doktrinya wisata kuliner. Doktrinnya wisata kuliner. Makan apapun. Sayur dan buah tidak boleh ketinggalan. Nah, ini karedoknya. Cafe cangkir. Kenapa ya? Masakannya tradisional gini. Nama cangkirnya juga tradisional. Tapi kok masih pakai kata cafe? Biar apa itu? Biar modern gitu. Ya. Kesannya, inilah. Krem. Karedoknya pun otentik. Tradisional banget. Rasa cikur ya. Atau kencurnya aja ya. Nendang banget. Kalau orang Sunda bilang, meni Sundar Pisang gitu ya. Ya, sentik. Terima kasih banyak, Christian. Sudah diajak menyobain makanan yang enak. Tapi juga yang penting itu tadi ya. Kita diajak sama-sama bersemangat menghadapi Thomas dan Uber Cup. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kedatang aja. Terima kasih. Pemesah, saya teruskan ya. Reuni sama Christian. Tapi sampai ketemu lagi. Terima kasih.